Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa silahkan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami untuk mendukung kami agar terus berkembang. Silahkan subscribe channel kami sekarang. Igor Vidal kemungkinan bisa merumput dalam Laga Arema FCVS Persebaya Surabaya D Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Gelandang Persebaya ini sudah sembuh dari cedera. Dia sudah gabung latihan, tapi dia masih harus latihan secara terpisah dengan fisioterapis tim. Kami terus pantau perkembangannya, ungkap Aji Santoso, pelatih Persebaya. Pemain yang pernah merumput di Yunani itu absen sejak pertengahan Agustus tahun 2022 akibat cedera otot paha. Vidal terakhir memperkuat Persebaya saat melawan Madura United pada tanggal 14 Agustus tahun 2022. Vidal sudah melewatkan 6 Laga Bajol Ijo. Saya merasa lebih baik dari hari ke hari. Saya senang bisa kembali latihan di lapangan, terang Vidal, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Saya masih latihan bertahap. Kalau pelatih membutuhkan, saya siap turun melawan Arema FC, imbu Vidal. Leo Lelis comeback. Leo Lelis pun siap melakoni Laga Arema FCVS Persebaya. Centerback Persebaya itu berjuang keras untuk mengembalikan kondisi fisiknya menuju level terbaik. Pemain asal Brazil itu bertekad tampil dalam Elga Arema FCVS Perseaya. Lelis absen saat Persebaya melawan RANS Nusantara FC. Lelis mengalami cedera hamstring dalam pertandingan Persebaya melawan PSM Makassar. Lelis sempat minta untuk bermain dalam Laga Persebaya VSR ANS Nusantara FC. Tapi, tim dokter tidak merekomendasikan Lelis untuk mencegah risiko cedera yang lebih berat. Saya sudah pulih, siap main kembali, kata Lelis. Saya maksimalkan libur liga selama 2 pekan untuk mengembalikan kondisi fisik 100%. Lanjutnya, Lelis dikenal sebagai pemain yang punya kemampuan defense bagus, dan bagus dalam build up serangan. Kami akan menjalani laga seru di Malang. Saya dan teman-teman siap untuk berjuang meraih kemenangan di sana, tegasnya. Sementara di kubu Arema FC, pelatih Javier Roca tak mau timnya lengah saat menghadapi Persebaya meski main di kandang sendiri. Javier Roca menilai duel Arema FCVS Persebaya bukanlah laga yang menguntungkan bagi pihaknya karena kondisi yang tengah dialami internal tim baju ijo. Javier Roca menekankan pada pemainnya agar tak meremehkan Persebaya di pekan ke-11 Liga 1 nanti. Javier Roca justru menilai tim yang setelah menelan kekalahan dapat motivasi lebih untuk menang. Hal itulah yang perlu diwaspadai timnya saat menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang mendatang. Saya tidak setuju kalau ada yang menyebut Persebaya sedang dalam kondisi tidak baik, kata Javier Roca, Rabu, 28.92.2022. Menurut Roca tak ada ceritanya klub besar seperti Persebaya mengalami kondisi buruk, apalagi sudah berpengalaman di kasta tertinggi kompetisi Indonesia. Tim besar seperti Persebaya, Arema, Persija tidak pernah dalam kondisi tidak bagus. Tim besar selalu dalam kondisi baik, karena punya pemain berkualitas, jelasnya.